Assalamualaikum Selamat datang kembali di channel youtube Arief Aryanata Oke teman-teman untuk video kali ini Saya akan membahas tentang aplikasi link ini ya Jadi apa itu aplikasi link ini Jadi link ini adalah semacam jejaring sosial Yang digususkan untuk para profesional dalam mencari kerja Ataupun yang ingin membangun personal branding di link ini ya Dan yang akan saya bahas di video kali ini adalah Bagaimana cara membangun personal branding di link ini Agar teman-teman bisa lebih mudah dalam mencari pekerjaan Ataupun mencari info lawan pekerjaan di link ini Untuk langkah yang pertama Untuk teman-teman yang belum punya aplikasi link ini Bisa download dulu di playstore ataupun di appstore Oke disini saya sudah masuk di aplikasi link ini Untuk tampilannya seperti ini Untuk langkah pertama teman-teman Kalau belum punya akun bisa login dulu ya di link ini Untuk cara daftarnya cukup simple seperti media sosial yang lainnya Oke disini saya akan sedikit menjelaskan tentang link ini dulu ya Jadi kenapa saya main link ini Jadi di link ini itu sangat banyak sekali teman-teman Untuk info lawan pekerjaan itu Dan beberapa kali saya juga dapat tawaran Biar DM langsung oleh HRB ataupun regulator Terus bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan informasi lawan pekerjaan Dan bagaimana agar kita bisa mendapatkan tawaran kerja di link ini Oke untuk langkah yang pertama Setelah teman-teman selesai login atau selesai membuat akun di link ini Teman-teman bisa melengkapi profil teman-teman ya Oke disini saya akan menjelaskan yang basic dulu ya Yang penting profil teman-teman itu tidak kosong ya Oke yang pertama disini untuk nama tentunya harus Nama asli teman-teman ya Nama panjang teman-teman bisa dituliskan Kemudian untuk foto profil Usahakan teman-teman menggunakan foto profil yang resmi ya Kemudian untuk foto latar belakang Teman-teman bisa menggunakan seperti apa yang saya gunakan ya Disini saya bikinnya di kanva Kemudian untuk langkah selanjutnya Teman-teman bisa klik logo pensil di pojok kanan atas disini ya Yang baris kedua Kemudian disini ada informasi dasar Teman-teman bisa melengkapinya Seperti nama depan Kemudian nama belakang Kemudian nama tambahan juga bisa diisi Kemudian disini untuk kata gantinya bisa diisi Kemudian disini ada moto profesional Teman-teman bisa isi dengan kehalian yang teman-teman miliki Kemudian disini ada posisi teman-teman bekerja saat ini juga bisa diisi Kemudian disini ada industri teman-teman bekerja Kemudian disini ada pendidikan Kemudian dibawah lagi ada lokasi Kemudian ada kota untuk tempat tinggal saat ini Dan disini ada website ya Teman-teman bisa isi jika teman-teman punya website seperti blog ataupun channel youtube Oke kemudian jika sudah disi semua bisa tekan simpan Maka yang teman-teman edit tadi akan tertampil di bagian atas disini ya Di bawahnya nama teman-teman akan tertampil seperti ini Kemudian untuk langkah selanjutnya teman-teman bisa scroll ke bawah Kemudian disini ada pengalaman teman-teman bisa isi pengalaman kerja atau pengalaman magang teman-teman Disini bisa di klik logo pensil di pojok kanan disini Dan disini teman-teman tinggal tambahkan seperti ini Oke disini bisa diisi untuk posisi teman-teman dulu saat bekerja sebagai apa Kemudian jenis pekerjaannya seperti apa Apakah kontrak ataupun magang Kemudian nama perusahaan bisa diisi Kemudian lokasi perusahaan juga bisa diisi Kemudian disini ada tanggal mulai teman-teman bekerja Dan di bawahnya ada tanggal berakhir Kemudian di deskripsi disini teman-teman bisa menjabarkan Jobdesk teman-teman dulu saat bekerja itu apa saja Jika sudah teman-teman tinggal klik simpan Maka akan tersimpan secara otomatis Oke kemudian scroll ke bawah lagi Di bawah disini ada pendidikan Teman-teman bisa isi untuk pendidikan terakhir teman-teman Kemudian di lisensi dan sertifikasi disini teman-teman bisa sertakan Jika teman-teman punya sertifikasi Kemudian di proyek disini teman-teman bisa isi Tugas akhir teman-teman dulu Ataupun jika teman-teman dulu saat bekerja punya suatu proyek bisa diisi disini Bisa dijabarkan Oke kemudian disini ada keahlian Teman-teman bisa isi Kemudian di bagian kursus disini teman-teman juga bisa isi Jika teman-teman pernah kursus entah itu kursus bahasa ataupun kursus yang lainnya Kemudian di bahasa juga bisa diisi Kemudian di organisasi juga bisa diisi Kemudian setelah teman-teman selesai melengkapi profil di link in Untuk langkah selanjutnya agar teman-teman bisa mendapatkan informasi lawangan pekerjaan Ataupun mendapatkan tawaran kerja Teman-teman bisa membangun koneksi ya di link in dengan Nanti terhubung dengan HR HR atau rekruter di suatu perusahaan Teman-teman tinggal cari disini Ketik saja HR Maka disini akan muncul ya HRD-HRD di suatu perusahaan Teman-teman tinggal tambahkan seperti ini Intinya teman-teman setelah selesai melengkapi profil teman-teman Teman-teman perbanyak koneksi Agar teman-teman nanti lebih banyak mendapatkan informasi lawangan pekerjaan Atau mungkin juga bisa mendapatkan tawaran kerja Oke teman-teman mungkin cukup sampai disini dulu untuk video kali ini Semoga bisa bermanfaat Assalamualaikum